Orang berbuat maksiat itu, itu Allah berikan kesempatan yang ditunggu sampai tobat di akhir hayat. Makanya saya itu tidak senang mencaci orang salah. Saya paling tidak suka ya, misalnya mencela orang salah itu saya kurang suka. Yang salah itu diperbaiki, bukan dicela. Minimal kita doakan supaya dia kembali, itu adabnya dalam Islam. Kenapa? Karena ketika orang maksiat ini dia bertobat, itu naik statusnya menjadi hamba yang dicintai Allah. Dan tidak mudah lah melepaskan diri dari maksiat. Ada orang mabuk, jadi kebiasaan, pengen menghilangkan mabuknya, itu tidak mudah. Ketika dia lepas dari sifat mabuknya, itu dihargai tinggi oleh Allah. Perjuangannya itu diapresiasi, sampai turun ayat, Quran Surah ke-2, ayat 222. Allah sangat mencintai orang tobat, karena untuk tobat itu butuh perjuangan. Bebas dari riba, itu tidak mudah, butuh perjuangan. Orang yang mabuk ingin bebas dari mabuknya, butuh perjuangan. Perempuan yang ingin berjilbab, butuh perjuangan. Jadi ketika mengenakan itu, belum terbiasa dengan jilbabnya, itu dihadapan Allah, dicintai, sampai itu. Baik, karena itu saya sering katakan, Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah.